Assalamualaikum Wr. Wb Sobat sukses semuanya Salam sukses untuk kita semua Dan untuk kalian juga Selamat datang kembali di podcast kita kali ini Yang tentu saja akan Tetap membahas topik-topik menarik Seputar dunia kerja Persiapan kerja dan seputar Siap-siap pekerja untuk para mahasiswa Dan kita semuanya ya Oke Tidak kalah pentingnya teman-teman Saya perkenalkan dulu tamu kita Pada kesempatan kali ini Namun saya ingatkan untuk selalu Subscribe, share, komen Dan bagikan Pembahasan kita kali ini Atau video kita kali ini Ke teman-teman kalian Mari kita berbagi yang baik-baik Yang pertama ini tidak kalah penting Ada Dr. Neryadi Selaku Ketua STI Ibu Muda Dan Direktur Polindo Internasional Yang kedua Kita sambu juga Bapak Asosiat Profesor Dr. Arasi Alimurin SEMM Dan juga aktif Sebagai sekjen dan pendiri Forum Pimpinan Akademik Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Serta Wakil Ketua Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Forum Komunikasi Indonesia Selamat datang Bapak Saya boleh panggil siapa nih Bapak Pak Arasi Pak Arasi Arasi itu kalau arti Agama Islam Singasana Semoga Bapak diberkati dengan ilmunya Dan diberikan kemuliaan Dan dibangunkan Singasana Sebetulnya nama saya itu kiasa Arsh Alimuddin Jadi siapa yang ingin ke Singasana Allah Dia harus alim Menguasai ilmu Dan edin Menguasai dan mengamalkan agama Share juga rumpah ilmunya Biar nyalur ke kita Gitu ya Baik Yang kedua Tamu yang kedua Ini tidak kalah luar biasanya Beliau sudah lama sekali Di bidang Di bidang yang satu ini Yang jadi topik kita ya Beliau adalah Dr. Joko Suyono PhD Selamat datang Bapak Selamat datang Ya terima kasih You are welcome Dan beliau juga sebagai ketua Lembaga Perguran Tinggi Negeri Ulama Sidoarjo Selanjutnya juga beliau sebagai Ketua LSP MSDM Cipta Unggul Wah Ini nyambung banget Bapak Sebetulnya dengan topik kita pada sore hari ini Kebetulan Dr. Nuri Adi juga Concern banget Sama yang namanya MSDM Nah Ini Triple shot ini kayaknya Bukan double shot lagi Triple shot lagi Oke Bapak sebetulnya Ada keresahan kita di Topik kita sebelumnya Sebetulnya Ada pun kita Saya ada dengan Pak Nuri Adi Itu sempat membahas tentang Generasi Z Gen Z Yang lahirnya itu Tahun 96 hingga saat ini Otomatis Kisaran usianya itu Ada di umur-umur 23 24 23 Dan sampai sekarang Bapak Nuri Nah Generasi Z ini Atau Gen Z Kita sebutnya Itu banyak sekali Kelebihan dan kekurangannya Kelebihannya Komunikasi Sangat cepat diterima oleh mereka Dengan bantuan gadget Dengan bantuan Alat-alat informasi yang semakin canggih Dan mungkin Kita semua disini masih catch up Dengan hal itu Tapi mereka dengan cepat Apa ya Mendapatkan informasi dengan Kemahiran teknologinya Itu didukung juga dengan gadget Tapi ada hal yang perlu kita highlight Gen Z ini Ternyata Setelah kita kulik Mentalnya sedikit Kita kategorikan Kita kategorikan sebagai mental yang lemah Kenapa demikian? Ini menurut survei Yang dilakukan oleh salah satu Apa namanya Salah satu pengguna Atau Penyedia jasa lawan pekerjaan Bapak Bahwa Gen Z ini 41% Yang usianya Tentangnya 18-24 tahun itu Mereka memilih untuk resign Dari pekerjaan Karena mereka Merasa tidak nyaman dengan pekerjaan itu Nah Kaitannya dengan MSDM ini Bapak Sebenarnya ada apa dengan SDM kita? SDM itu Apa ada masalah? Padahal Mendominasi Gen Z ini sangat mendominasi Di Indonesia Dalam artian Equal with Kita kan butuh Pekerja Atau Calon-calon pekerja Yang usianya produktif ini Gitu kan Pak? Kalau kita tidak menenangkan Petuah-petuah yang baik Nah itu SDM kita ke depannya bagaimana? Nah pertanyaan saya pertama Pak Ada apa dengan SDM kita saat ini? Kalau mau Saya undi nih Siapa dulu yang mau Prof Silahkan Prof Kalau Terima kasih sebelumnya ya Jadi kita berbicara tentang GateShed ini Pada umumnya Ini generasi ini Pengen segalanya Terus terbaik cepat Fast Dan What you say Pengennya itu Semua all in Oke Nah semua itu Saya pengen ini Ini all in dan Nah Kendalanya Pada saat mereka ini Pengen melompat terlalu cepat Melompat terlalu cepat Itu oke Itu oke Jadi Sangat cepat Oke Tetapi kadang-kadang Mereka itu bisa Lost control Nah lost control Pasti ada disinualitas Seperti yang kita-kita ini Nah itu Yang harus memberikan Control kepada mereka Tetapi Mereka harus Ingat Mereka pengen Kebebasan yang lebih Ini salah satunya Dari pengamatan saya Selama bekerja Mereka ini Pengen Suatu kebebasan yang lebih Nah bisa gak kita Meng-create suatu kondisi Di maaf Di dunia kerja Atau di tempat kerja Atau di lingkungan kerja Yang memberikan suatu Kebebasan yang cukup Lebih Dan mereka Pengen invest Sehingga Apabila mereka Tidak melakukan Mendapatkan lopatan Yang begitu cepat Misalkan dalam karirnya Seperti itu Seperti katakan tadi Mbak tadi Mereka bisa resign Dengan tepat Oke Karena mereka punya Rasa confidence Yang cukup tinggi Yang boleh dikatakan Sangat tinggi Tetapi Mereka Passionnya Kesabarannya Itu yang kurang Seandainya Mereka mau menunggu Sebentar sedikit Itu Sangat baik sekali Sangat baik sekali Menunggu dengan Sedikit kesabaran Untuk bergerak Dengan lebih baik Dan lebih teliti Itu akan lebih baik Itu saja yang saya sampaikan Sebentar Siap Silahkan Ada tambahan Atau ada Pengamatan Sejauh ini Jadi Kalau kita melihat Fenomena Gen Z Itu Kita harus Lihat dari Fenomena biologis Kalau dari Respek biologis Kita tahu Bahwa Genetika Itu kan Menggantaran 20% Fenotip 40% Selotip 40% Jadi 80% Itu dibentuk Eksternal Mereka Dan secara Genetik Itu dibentuk 20% Kelemahan Daripada Generasi Z Itu Itu justru Karena tingkat Kesibukan Orang tua Yang tinggi Secara asupan Gizi Mungkin Lebih baik Tetapi Dia punya Kelemahan Curiousity Lebih baik Tapi Gen Z Itu mudah Capek Mudah Dibosan Mengenai sesuatu Yang instan Itu yang Memudian Membuat Profiling Daripada SDM Kita Menjadi Disparitasnya Cukup Tinggi Jadi Sehingga Kita tahu Bahwa Banyak Startup Bisies Yang dibangun Generasi Z Itu 95% Itu gagal 5% Yang berhasil Yang faktor Utamanya Yang faktor Utamanya Sebetulnya Kalau kita Ngomong Kemerausahaan Itu kan Ada pada Spegmentality Inovasi Dan creativity Yang dibangun Lalu Satu fondasi Yang kuat Bukan Creativity Atau Inovasi Yang sifat Imitatif Nah Gen Z Itu Karena Sesuatu Ingin Instan Sehingga Dia Melakukan ATM Amati Modifikasi Tapi Dia Punya Fondasi Yang lemah Itu Yang Kemudian Dia Melakukan Strategi Imitasi Yang lemah Itu Yang Kemudian Mungkin Harus Diterhatikan Ketika Kita Menggunakan Generasi Z Di Dalam Semudian Manusia Kemudian Yang kedua Bahwa Sekarang Trendnya Dunia Kerja Itu Justru Akan Lebih Mengarah Melihat Soft Skill Daripada SDM Kita Tahu Bahwa Dalam Teori NLP Language Programming Bahasa Pemrograman Otak Skill Yang Merzifat Hard Skill Mudah Untuk Dibentuk Bahkan Kalau Nanti Itu Chip Bisa Ditemukan Itu Bisa Ditransfer Kaya USB Makanya Banyak Perusahaan Melihat SDM Itu Justru Dari Karakter Soft Skill Keberanian Kemudian Kuris Sitrinya Rasa Ingin Tahu Yang Didukung Dengan Kemauan Dia Mencari Jawaban Itu Kemudian Apa Juga Yang Terpenting Bahwa Kelemahan Utama Dari Generasi Jadi Itu Dia Tidak Concern To Order Itu Penting Berarti Pasal Ketika Dia Diberi Beban Diberi Tugas Tan Jawab Maka Dia Fokus Mengerjakan Tanggung Jauh Itu Sampai Menjadi Expert Atau Menjadi Ahli Di Bidang Itu Ketika Sesi Pekerjaan Misalkan Suruh Memanage Sebuah Marketing Kemudian Dengan Target Penjualan 100 Juta Dia Akan Consen Itu Tapi Gen Z Punya Kelemahan Dia Tuk Tari Dengan Hal Yang Lanya Mampu Dia Tidak Consen To Order Ketika Dia Berhasil Memang Bagus Dia Menemukan Satu Satu Creativity Tapi Creativity Itu Karena Tidak Didukung Dengan Fondasi Yang Kuat Jadi Lemah Tapi Itu Harus Ditopang Ketika Ditopang Dengan Sistem Yang Bagus Itu Akan Bisa Melejir Sebaliknya Ketika Dia Tidak Consen To Order Tapi Tidak Didukung Oleh Satu Istilahnya Expert Generalis Yang Dia Punyai Maka Dia Akan Tergilas Siap Untuk Menjawab Concern To Order Tadi Bapak Maksudnya Disitu Kan They Need to Fulfill Concern To Order Soft Skill Mereka Perlu Punya Apa ya Fondasi Itu Tapi Ada Beberapa Perusahaan Yang Menginginkan Atau Menghendaki Pegawainya Multitasking Nah Ini Yang Jadi Dilema Jadi Concern To Order Yang Dimaksudkan Di Ketika Dia Diberi Tugas Tentang Apa Yang Digunakan Memang Dia Bisa Menggunakan Konsep Multitasking Tapi Dia Tidak Boleh Bias Karena Generasi Z Itu Suka Hal Yang Baru Kemudian Lalu Ketika Dia Dikasih Satu Tugas Dia Tidak 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 Tugas Tugas Itu Sebutannya FOMO Fear Of Missing Out Jadi Kalau Ada Trend Baru Mereka Harus Ngikutin Terus Padahal Belum Tentu Trend Itu Akan Mendukung Kari Mereka Juga Padahal Itu Hanya Sebuah Trend Biasa Supaya Dia Fokus Terhadap Pengembangan Dirinya Step By Step Maka Dia Harus Consen To Order Sesuai Dengan Tahap Yang Pertama Ada Pasien Dari Mister Joko Ada Mentality Soft Skill And Concern To Order From Soft Skill From Soft Skill Gini Saya Manajer Di Perusahaan Multinasional Soft Skill Memang Diperlukan Tetapi Begini Pada Saat Kita Pertama Kali Maksud Di Perusahaan Yang Dibutuh Hards Skill Pertama Yang Dilihat Begitu Yang Dibutuh Hards Skill Karena Siapapun Yang Masuk Perluan Pasti Yang Dites Hards Skill Misalkan Ada Karyawan Masuk Untuk Interview Pasti Ditanyakan Hards Skill Soft Skill Diperlukan Pada Saat Peningkatan Karir Pada Saat Peningkatan Karir Itulah Soft Skill Dites Perusahaan Perusahaan Ditingkatan Perusahaan Pasti Anda harus Spesialis Oke Lepas Lepas Anda Mencari Generalis Oke Jadi Spesialis Dan Kemudian Mencari Generalis Oke Anda Mencari Banyak Subjek Untuk Mencari Tidak Seperti itu. Jadi pertama, hard skill. Masuk siapapun dari perkuatan bagaimanapun atau dari orang yang sudah berpengalaman, pasti testnya pertama hard skill. Untuk bisa diterima. Anda punya kompetensi enggak? Hard skill itu kan kompetensi teknis. Nah, punya enggak kompetensi teknis itu? Setelah memiliki kompetensi teknis, didevelop, baru soft skill-nya itu dibenahi. Anda bisa enggak naik untuk mendapatkan jenjang karir yang lebih tinggi. Itu masuk ke soft skill-nya. Siap. Siap. Oke, itu yang saya ditampaikan. Siap. Kalau Pak Nur bagaimana pandangannya? Wah, kita perikan pas semua. Luar biasa. Masukannya banyak, Pak. Ada kesabaran. Harus memperkuat kesabaran dulu. Tunggu dulu. Jangan keluar dulu. Harus diperkuat dulu mentalnya. Harus nambah lagi soft skill-nya untuk bisa naik di jenjang karirnya. Kalau Pak Nur bagaimana memandang SDM kita saat ini? Ya. Memang SDM saat ini, era ini ya. Namanya era generasi Z, generasi milenia. Jadi, seperti tadi disampaikan, jadi memang eranya. Jadi, manusia itu hadir sesuai dengan zamannya. Ya, katanya gitu ya. Hadir sesuai dengan zamannya. Sekarang memang zamannya jaman milenia, jaman generasi Z tadi. Jadi, mereka tentu terbentuk dari lingkungan dan dari proses pembelajaran yang selama ini. Dan selama ini memang pembelajarannya banyak daring. Ya, banyak online. Itu akhirnya, akhirnya banyak proses pembelajaran kan akhirnya membentuk mereka. Akhirnya transformasinya tidak total ya. Pembelajarannya kan tidak full ya. Akhirnya itu berdampak kepada kesiapan mereka di dalam dunia kerja juga. Selama ini banyak sekali kemudahan-kemudahan informasi, kemudahan-kemudahan ilmu, kemudahan materi. Kadang-kadang materi-materi pembelajaran pun juga tinggal copy, ambil dari sini, dari sini, dari sini aja. Kemampuan untuk menghafal, kemampuan ini pun juga membaca, menghafal, dan seterusnya. Itu agak kurang. Dia selalu mengandalkan HP dan seterusnya. Dan itu banyak hal yang tadi sebenarnya memang perubahan-perubahan di situ. Akhirnya di situ ada proses yang mereka memang lewati ya. Mereka bisa mencapai dengan mudah, tanpa harus susah-susah, tanpa harus susah-susah menghafal, tanpa harus susah-susah mencari, semuanya dipermudah, semuanya dipermudah. Akhirnya kemudahan-kemudahan itu menjadi satu habit, menjadi satu kebiasaan. Sebenarnya proses pembelajaran, perkulian itu kan proses bagaimana mereka masuk dunia kerja itu, contohnya tugas ya dalam dunia kerja, tugas dalam sekolahan itu ya. Dunia sekolahan itu kan tugas, contohnya tugas satu minggu atau dua minggu. Itu kan latihan, pembelajaran pelatihan. Nanti itu, nanti kalau di dunia kerja kan tidak bisa seminggu atau dua minggu. Paling nggak nanti satu hari, dua hari, paling lama nanti satu jam atau dua jam, paling cepat bisa satu jam atau kurang dari itu. Itu kan bentuk-bentuk latihan-latihan seperti ini. Inilah yang mereka kadang-kadang kurang sadari mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, teman-teman kita yang sedang persiapan kerja. Artinya, boleh selama ini Anda memang cepat di dalam mencari informasi, mencari pengetahuan, mencari ilmu apapun, mudah sekali, mudah sekali. Tidak perlu repot-repot ya. Nyari hadis apa, nyari apapun itu. Cepat sekali dengan bahagung, itu sangat cepat sekali. Namun, satu, untuk proses bisnis atau proses dunia kerja tidak bisa seperti itu. Tidak bisa se-instant itu. Tidak bisa se-instant itu. Semuanya perlu proses. Semuanya perlu proses dan perlu, tadi ada fokus. Tadi ada fokus. Tadi ada fokus. Consent tadi kan fokus. Jadi, kita ada istilah, ada istilah, kata-kata tadi, konsent tadi ada istilah, kita tidak akan mungkin bisa mengejar dua kelinci sekaligus. Istilahnya kan seperti itu ya. Bagaimana kita bisa mengejar, artinya mengejar kelinci itu mengejar impian, mengejar cita-cita. Harus satu, digapai dulu, betul-betul di-consent tadi, bener-bener fokus, ya fokus sampai dapat, ya nanti baru kita yang lain gitu ya. Fokus yang lain. Problemnya saat ini kan banyak informasi yang masuk, dari mana-mana. Kita susah sekali untuk fokus itu ya. Problemnya di situ, memang problem sekali. Dan ini, kami ini yang mau sebagai generasi, generasi bombal, ya. Ini ya, tapi iya, kami terus beradaptasi, berevolusi, supaya kami tidak termasuk dinosaurus. Jadi, teman-teman sekalian, kami ini, bapak-bapak saya ini juga, disamping sebagai akademisi, juga para pelaku bisnis, semuanya perlu proses di dalam untuk bisa meraih sukses tadi ya. Ada proses, jadi yang pertama memang, saya sepakat sekali, yaitu kompetensi ada. Namun, kompetensi itu sebenarnya mudah, ya. Yang paling utama kalau saya, di tempat saya yaitu soft skill, ya. Menurut penelitian pun soft skill. Soft skill itu yang pertama, yaitu communication, kejujuran terutama. Integritas, itu yang utama. Integritas itu yang utama. Integritas, kejujuran, terus passion tadi, fokus, ya. Ini tantangan, ya. Lalu, bagaimana, ini tantangan ke depan, bagaimana menciptakan anak-anak yang memang kesitu tadi. Bisa fokus, tidak mudah. Apa itu? Dan ada kesabaran, ya. Sabar, ya. Artinya bisa sabar, ya. Bagaimana bisa menunda kesenangan, ya. Bisa menunda kesenangan. Karena anak-anak sekarang itu pengennya itu action. Cepat action. Eh, cepat eksis. Eksis. Dikit-dikit update status. Dikit-dikit update status. Dikit-dikit update status. Jadi, ya itu. Jadi, kalau dia itu tidak update status, rasanya ketinggalan begitu, ya. Jadi, sehari kalau tidak update status, rasanya mereka ketinggalan, gitu. Mereka. Butuh pengakuan, Bapak, sepertinya. Betul tadi, eksistensi tadi, ya. Ya, butuh pengakuan. Ya, itu tadi. Ya, itu. Oke, saya rasa itu. Ya, nanti ini anak. Kalau dari semua apa yang, keyword-keyword yang saya catat ini, Bapak. Itu semua berhubungan sama pengembangan motivasi. Bagaimana caranya kita itu yang motivasinya bekerja itu dibenerin, Bapak. Sekarang gini. Ada, mungkin Bapak-Bapak sekarang sudah pernah dengar beberapa waktu lalu, kalau CPNS itu banyak yang mengundurkan diri dengan alasan yang paling kuat itu motivasi. Mereka kehilangan motivasi. Entah itu karena kepentingan finansial, jauh dekatnya jarak dengan rumah. Itu kan urusan motivasi, Bapak. Gimana caranya Gen Z ini kita bisa benar-benar membetulkan motivasi mereka, Bapak. Tidak hanya sekedar eksis saja. Tidak hanya sekedar bahasa sekarang sih cuan. Cuan saja. Tapi juga bisa berkembang secara profesional dan berkualitas gitu, Bapak. Itu sebenarnya yang pengen saya tahu, Bapak. Monggo, Prof. Kalau mau lebih dulu, silakan. Jadi kan sebetulnya dengan banyaknya kemudahan yang ada. Kemudian juga tumbuhnya dunia kerja baru. Iya. Bagi generasi Z itu melihat ada suatu fenomena di mana untuk cari duit itu nampak di mata mereka itu gampang. 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 Bapak. Contohnya misalkan dengan update konten di TikTok, di YouTube. Itu beberapa orang yang kemudian pas kontennya itu sesuai dengan momentum yang ada. Dia bisa viral, dalam waktu yang sekat dia bisa dapat uang puluhan juta Nah, dan itu dipublish begitu luas oleh generasi Z Eh, aku usia segini, aku sederhana Absensial, ya dapat sekian loh Itu yang saya katakan bahwa kelemahan generasi Z itu justru yang meng-create hidupnya Nah, itu adalah fenotif dan serotif Apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakin Itu yang dia punya kelemahan di situ Padahal apa yang dia lihat, apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakin tanpa didukung dengan talent yang dia miliki Ya, itu yang saya katakan yang porsinya cuma 20% itu Ini jika tidak ditopang ini, maka ketika dia mengalami satu kegagalan akan terjadi diskus yang luar biasa Makanya nanti akan terjadi seperti di Jepang, di Korea Di mana orang mudah gantung diri ketika dia dihadapkan pada satu problem, satu kondisi Jadi itu trendnya ke Indonesia Trend yang ada di Korea, karena Korea itu menjadi barometer anak muda generasi Z itu akan terjadi di Indonesia Nah, tergantung nanti kembali pilihannya siswa apa, pilihannya generasi Z itu apa Makanya dia harus punya visi hidup yang kuat Disinilah kemudian peran orang tua, peran keluarga Itu harus tumbuh gitu Jadi dunia itu tidak sekedar imitatif Hanya sekedar sesuatu yang kemudian aktualisasi dirinya dalam bentuk pengakuan Mungkin diakui karena dia punya duit yang banyak Diakui karena dia punya viewer yang banyak Ya kan, bukan itu saja Tapi harus ada pengakuan di dalam dirinya Bahwa ketika dia menjadi manusia Yang kemudian dia bisa bermanfaat buat manusia yang lain Nah, itu yang penting harus dikedepankan Supaya dia bisa minimalisasi terjadinya depresi Oke Baik, terima kasih Setelah arah sih Kalau masalah Baik, terima kasih